selamat menikmati ini yang diambil oleh si ini berawal dengan adanya laporan dan terjadinya peristiwa pidana pengeroyokan atau secara bersama-sama melakukan kerasan terhadap orang maupun barang dan atau peristiwa pidana perangmasan terhadap satu unit mobil Daihatsu Sigra yang terjadi kemarin hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 15.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Hijaz dekat terminal Kamatan Puntianak Selatan mendapat laporan dari warga yang menjadi korban anggota Jatan Ras Poresta Puntianak kemudian melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi berkaitan dengan keberadaan kelima yang dijuga pelaku perangmasan tersebut akhirnya pemeriksaan berkaitan dengan peristiwa yang mereka lakukan ada pun para pelaku yang diamankan diantaranya adalah si MD kemudian si DP kemudian BH kemudian ada RA dan satu lagi pelaku atas nama DS mereka melakukan aksinya sebelumnya mulai dari jam 11 mereka sudah melakukan pengumpaian terhadap calon korban sehingga tepat sekitar jam 15.00 mereka ketemu dengan korban berawal dia menggedor menggedor pintu mobil korban namun korban tidak mau turun dari mobilnya hingga diikuti sampai berhenti di sebuah harum kopi yang ada di Jalan Hijaz dekat terminal disitulah akhirnya para pelaku yang masing-masing berperan salah satu dari yang paling kanannya itu memegang tangan korban kemudian yang sebelah kiri memegang tangan kiri korban kemudian yang ini memegang kaki kanan korban sedangkan satu lagi ini adalah berperan sebagai yang memegang kaki kiri korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan hingga yang atas nama BH ini mengambil kunci mobil yang ada di sisi jalanan korban setelah berhasil si BH menyerahkan kunci mobil kepada yang paling kanan untuk selanjutnya mobil itu dibawa secara paksa untuk diserahkan kepada di BH Finance karena mereka bersama-sama membuat apa pertanian juga ada mengalami perungkaan ada persanggaan kita 170 KUHP yaitu secara bersama-sama melakukan penyelesaan terhadap orang kemudian juga ada pasal 365 disana karena mengambil paksa kunci itu mengambil mobil dan juga kita lapis juga pasal tiga-tiga-tiga terlapis Terima kasih.